Intro Oke, kita lanjut untuk pembacaan kedua Yaitu yang akan disantarkan oleh doa guru Muhammad saya Bukit Narsi, Pak Tafihan Nabi, silahkan Bismillahirrahmanirrahim, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tepat Prof. Nurman Nurakim, selaku Ketua Syaidaraul Mal Sekenang kita sakit kita, dosen yang mengajikan selerajadu Kemudian, kakak-kakak mahasiswa, bukaini, kubitati, silahkan, dan matiati, silahkan, salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di awal kesapaan tadi, saya mengatakan Kalau dosen-dosen semua adalah guru saya, kemudian Ini adalah rekan-rekan, saya tidak mengatakan adik-adik Karena saya sendiri lah Belum lulus, tidak ya? Gak bisa, jangan lakukan Kayaknya di BITO, lu BITO kan? Iya, benar, benar Karena sudah tertar, dan resmi menjadi mahasiswa Dika satu, tapi tidak sempat ikut ujian untuk naik dalam dua Alhamdulillah, katanya belum di BITO, berarti masih dikat satu ya? Masih sebaik, kak? Jadi santai, jangan tegang Alhamdulillah berpahami Sebuah formatan yang sangat besar Setelah mendengar sesi pertama yang sangat luar biasa Menyanyakan kuliah umum Sebagai general disampaikan oleh Bapak Prof Dan sekarang Hanya disampaikan oleh mahasiswa tingkat satu ya Sebuah penulian yang sangat besar Kemarin, baru-marin di KBI Untuk menyampaikan kuliah umum sesi kedua Yang berjudul Kuliah di Bumi Allah Kuliah di Bumi Allah Kemudian biasanya kita sering menjadi Panitia-panitia pengadaan seminar disana Yang mengundang doktur-doktur, profesor-profesor besar Menteri Sata Al-Azhar Ya benar, sebagaimana yang dikatakan oleh tanda Ustaz Ahmad Nuzani M.A. tadi Memang kita mendapatkan disana Kalau setelah masa orde baru lah Setelah reformasi Jadi kita sebelum-sebelumnya ketika Pers dilarang Kemudian lain sebagainya Lalu kita bisa bergerak Tidak hanya bebas kuliah di kampus Kemudian ngaji di Al-Azhar Tapi kita juga bebas bergerak Melakukan pergerakan-pergerakan organisasi Dan kita sering mengadakan seminar-minar semacam ini Dan langsung bisa masuk ke kantor Kebetulan saya sering menjadi Panitia juga Langsung bisa masuk ke kantor rektor Kantor amin atau dekan Dan kita minta seminar Biasanya seminar itu Biasanya kita tidak hanya menyediakan judul Tapi ada Mahawir Atau Mahawir itu Biasanya Thor Atau Thor Juga sangat luar biasa Juga sangat luar biasa Sangat berkah Saya sering mengingat Apa yang disampaikan oleh Profesor Kurey Syihab Dalam bukunya Antara agama dan logika Dalam bukunya Dan beliau sering kali Mengungkapkan hal itu Berkali-kali Beliau mengatakan Sebelum beliau berangkat ke Cairo Beliau dikirim oleh Taibah beliau Untuk nyantri di Malam Di pesantren Jalur Hadis Yaitu Habib Abdul Qadir Galifakih Beliau hanya nyantri Dua tahun di sana Barulah kemudian beliau Terbang ke Cairo Dan menghabiskan Masa belajarnya Bertahun-tahun Artinya sampai beliau lulus dokter Mungkin sekitar belasan tahun Akan tetapi beliau Dengan sangat bangga mengatakan Dan selalu diulang-ulangi Artinya berbentuk Taukit atau penegasan Apa yang saya dapatkan Dua tahun di Barul Hadis Di Malang itu Rasanya lebih berharga Daripada apa yang saya dapatkan Di Di Cairo Berbelah sebelasan tahun Mungkin juga tidak Penyelitian apabila Saya mengatakan Setahun Sudah sempat Belajar di SIO Kamal Kemudian sempat Mengaji di Mahat Ali Itu benar-benar bekal yang Sangat luar biasa Yang bisa membantu kita Untuk Sebagaimana dikatakan oleh Kanda tadi Ahmad Muzani Ema Kita bisa berkompetisi Sama Mahasiswa-mahasiswa Dari yang lain Jadi kita sering ditanya Alumni mana Alumni Alumni Nah itulah juga Akan lagi disini Ingin Ingin menyampaikan Sebuah perspektif Apa sih yang menjadi Perbedaan kita Dengan mereka Apa sih yang menjadi Perbedaan Teman-teman yang kuliah disini Mungkin yang perlu Menjadi Pembenahan Menjadi PR Bagi kita bersama Untuk Sama-sama kita bangun Mungkin Mungkin Menurut Perlindungan sikat Saya Mengingat Ketika diminta Kuliah umum Kemarin Terlintas di pikiran Ketika membaca Tretologi Karya Parahudia Anantatur Jadi karena Kita Masih Saya menyampaikan Di hadapan Generasi Milih Jadi Memang Dr. Muhammad Abu Musa Beliau Mengatakan Saya bisa Membaca Apapun Tanpa perlu Memilih Ini buku siapa Karena seringkali Kita melihat Ketika ingin membaca Sesuatu karya Yang membaca buku itu Itu karya komunis Itu karya Orang Salaf Orang Salaf Itu karya apa Jadi baca saja Baca saja semua Apa kata beliau Apakah kita tidak lihat dalam Al-Quran Perkataan-perkataan Iblis Siapa yang lebih sesat Menyesatkan daripada Iblis Itu dibukukan dalam Al-Quran Dan kita mendapatkan pahala Membacanya sampai Hari Kiamat Nah jadi Intinya bagaimana kita membaca Kemudian bisa menerima Nah di Mampel saya ketiga Alhamdulillah Saya Tiga nomelnya Seharusnya Yang keempat Masih di Tengah Tertalogi Tertalogi Sudah baca Bumi manusia Biasanya saya disana Kalau Enggak sempat baca-baca Biasanya teman Kalau adalah perjalanan Misalnya Itu bumi manusia saya ingat sekali Ingat betul Ketika pergi perjalanan ke Alexandria Itu karena tiga jam Jadi Habis dibaca di perjalanan Kemudian juga Ketika pergi ke Maturusiwa Pergi ke pantai-pantai Itu membaca Yang keduanya Semua anak bangsa Kemudian Sangat susah Untuk membaca selanjutnya Yaitu Jejak langkah Nah ini Tokoh yang sangat berpengaruh Mungkin Sering dilupakan namanya Akan tadi Sangat berpengaruh Membawa Indonesia dari Apa Membangunkan Indonesia Dari tidur lelap Yang sangat panjangnya Setelah Dijajah oleh Kolonial Belanda Jadi Beliau Yang di Yang diceritakan oleh Pramudian Anggator Itu adalah seorang tokoh Mungkin Kita tahu sudah nonton ya Kalau filmnya Sudah nonton kan Bukan manusia kan Ya Ini pada tahun gila ini Ini pada tahun gila ini Hubungan Anggator Sudah tahu Jadi itu Saya baca sebelum Film itu Akan ada Apa namanya Akan ada Baunya akan dibilangkan Nah Walaupun Ibu bangsa itu Sebenarnya belum seru Belum seru Baru ketika kita baca Semakin seru Baru ketiganya Dijajah langkah inilah Dimana konflik Tertingginya itu dimulai Dimana disana Ketika Tokoh Minko ini Yang bernama Tirto Aji Suryo Nah Beliau sekarang Dikenal sebagai Bapak Vers Indonesia Artinya Yang dahulu Semua vers itu Dikuasai Atau media itu Dikuasai oleh Belanda Mereka lah yang Menguasai media Jadi Media ini Sangat berpengaruh ya Untuk Menghegemoni Kekuasaan Nah Tirto Aji Suryo inilah Yang orang yang Paling pertama Membangun vers Dimana Oleh Berburu sendiri Nah Dari mana Semua ide-ide itu Semua ide pergerakan Bahkan Bisa dikatakan Berdirinya Budi Utomo Kemudian Syarikat Dagang Islam Yang kita tahu Kalau kita merajak Prajiran-perajiran Sejarah Indonesia Inilah Atau kan Kita memperingati Harkid Nas Tanggal berapa? Satu Tepatlah dengan lagarnya Budi Utomo Budi Utomo Itu sebuah Sekolah Jepang-jepang Walaupun nanti Ini makanya Jadi mahasiswa itu Harus banyak luas Bacaannya Kalau baca Budi Utomo Di Buku Api Sejarah Itu Agak punya cekatan vital Bacaannya Nah Adi Adi Ahmad Mansuri Adi 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 Kebetulan Kita punya Profesor Nah Jadi Dari mana Semua Ide-ide pergerakan Itu Dimulai Itu katanya Sekolah mendengar Datil hari Sekolah mendengar Di Sebuah Buku Ketika dia masuk Sekolah Pergerakan Sekolah Namanya Di Jakarta Setelah Dia mendengar Seorang dokter jawa Jadi Yang menyampaikan Buku Jadi Seorang dokter jawa Yang tua Ini Dengan suara Yang Menyampaikan Bahwa Anak Membuat Sebuah Perhimpunan Yang modern Akhirnya Bahasa sekarang Membuat Organisasi Nah Karena Kita kan Selama Sebelum-sebelumnya Lebih senang Untuk Bergerak secara Kedaerakan Atau bergerak secara Dijual Maka Dengan Apa yang Saya Sampaikan Ketika Pengajian Di Masjid Doro Loton Soe Bufari Terkait Imam Bufari Yang kita dengar Burunya Yang bernama Imam Pisang Keluang Uyah Jadi Sebuah kode yang disampaikan Akhirnya Biasanya Cere-cewek Biasanya Biasanya Dikasih sama Burunya Tidak Pekal Jadi Beliau Beliau Mulai dengan Membuat Test Nah Setidaknya Yang Ingin saya Sampaikan Apalagi Kita sudah Mendengar sangat Lalu Untuk Mengajar Untuk Berfootball Kemudian Dari sana kemari Tetapi Dia tetap Menuangkan Lompok beliau Itu untuk Menuangkan ide-ide dan gagasan beliau Di dalam Melalui pena beliau Di dalam tulisan Nah Inilah yang Ingin sekali Saya lihat Saya lanjutkan Pemijakan tadi Inilah yang membedakan kita Dengan Orang-orang di luar sana Jadi Pengalaman saya Ketika Walaupun dengan ilmu yang segeda Di sana pun Kita kuliah Paling cuma Berapa Di sana itu kuliahnya Enggak wajib Lakinya pun Kan Enggak ada Tuntutan harus Tapi kita bisa bergaul Dengan orang-orang Dari berbagai Macam Dan kita membutuhkan organisasi Dan kita bersama-sama Berorganisasi secara sehat Mungkin di sini sekarang ada Dulu yang masih Masih ya Masih ya Siap pertanyaan Nah Jadi Seperti itu Seperti juga Kalau saya Kalau saya lihat Di Mesir itu PPT Mesirnya sekarang Luar biasa Bisa dibilang Menjadi pembanggaan Dari Internal Baluan pasar sendiri Daripada Selamat binggu Selamat binggu Jadi mahasiswa Ya Sekitar 2002 Dihadakan Misalnya Komponukan SGTS Bagaian Govern System Bagaian Govern System Jadi dibuat Disusun kembali Maka Saya sarankan ya Mungkin ini sebenarnya Bisa dibicarakan di belakang kalian Tapi Kita buka dulu di sini Perlu Para teman untuk Menentukan bersama baik dengan pekerjaan ibadah gosem ataupun tidak membentuk hal-hal seperti ini SDS, yaitu nanti tidak hanya ada programnya, nanti dari mahasiswa itu sudah ada, kalau disana istilahnya BPA atau Dewan Masyarakat, Dewan Masyarakat atau lebih-lebih. Tadi sekolah ini utap lah, disana ada warisatifnya, ada deksekutifnya, dan ada badan pengawasnya. Nah seperti itu, itulah yang membuat kita nanti, jadi pertama kita kan selain menunjukinmu di perpilihan, kita kan juga punya pergerakan-pergerakan di luar perpilihan. Apalagi kan yang tidak punya kegiatan-kegiatan yang lain, setelah lah misalnya melihat apa sih mengembangkan perpilihanmu praktis, misalnya adakanlah pelatihan-pelatihan yang sederhana, misalnya pelatihan, dan dikasih tidak terlalu kegiatan, jadi tiga pesatuan-pesatuan untuk tulis-pulis seperti ini. Jadi disana kita biasanya ada operasi kurunan, biasanya kita juga ikut agar dikormatikan, agar dikormatikan, agar dikormatikan, biasanya juga mengadakan bagian-bagian, juga dikasih tugas dan menulis ini-menulis ini, jadi di awal ada empat repansi, kita buat tugas untuk menulis bukti kini, menulis bukti kini, kita sebenarnya tidak perlu institur, insya Allah dengan setiap perjalannya waktu, insya Allah kita akan sampai juga kepada ketara atau level fakultas-fakultas yang sudah ada sekarang. Artinya disini teman-teman sudah mahasiswa, sudah tidak semuanya harus diberikan oleh guru-gurunya, dan maksudnya saatnya bisa bergerak juga. Nah, oleh karena itu, nanti dalam hal ini saya memang terakhir waktu dalam ketiga bulan, juga bisa bersama-sama dengan teman-teman untuk menyusul lah, menyusul apalagi dari geraksi, kemudian keberdektornya dan yang sebagainya. Jadi seperti itu, hal-hal yang mungkin nanti akan disampaikan oleh guru sepanjang lebar, dan memang, dunia ini sedimana saja warak, maksudnya tidak hanya di perbedaan, agar-gar ketika kita bergerak, disanalah terletak barokah. Nah, kemudian terkait dengan, menutup dirimu, seperti yang saya katakan, tidak tutup dengan ini, itu sangat penting empat hukun ya. Pertama, Syekhul Fatah, waktu tubuh Syekhah, wakab tubuh wajah, pemuda wakab wadilhah. Jadi saya sempat, ini sudah, rasanya sudah, betul-betul, sudah terlengkapi, kita lihat guru-guru, kita berbicara semangat semangat, maka tinggal bagi kita sendiri. Kemudian itu, Syekhah, artinya perlu melihat operasi-operasi. Memang kita harus membaca, tapi tidak semua, ini berbeda ya, kita harus lihat-lihat juga, buku-buku yang memang, memang berisi. Jadi dilihat dulu, siapa berbicara, siapa, apakah sesuai dengan, tahapan saya, dan seseorang. Jadi, ini sekali, ketika kita melihat, buku-buku bagus, yang harus saya lakukan, mungkin ada, sebuah kerjasama, agar kita bisa mengelirkan, berbicara masuk, atau bersebut, berbicara yang bagus, misalnya, atau pemikiran yang kita lakukan, misalnya, atau di bahagian ini, Anda, temburu Haji Ahmad Gauti, sempat, itu langsung, namanya, pasir yang sangat, tak kenal ya, agar berbicara itu, namanya, Dr. Arifah, dia sudah wafah, ya, ini, dia masih buntu, ya, dia sudah epam, tapi masih, ya, jadi, semoga nanti, ke depan, kita bisa klik, satu, memang, buku-buku dia itu, sangat membuka, pikiran kita, bagaimana, bagaimana, ini kita lebih, bisa, membaca sesuatu, secara berniatif, dan memakuin wajah, tidak hanya, dari bunuh kita, karena kita, terlalu, melepaskan, membuat kesabaran, jadi, terus membaca, ya mungkin itu saja menyampaikan singkat mohon maaf kalau panjang lebar mudah-mudahan apa yang menjadi misalnya singkat ini bisa untuk diambil bisa untuk sama-sama kita dilakukan bisa berpengaruh besar bagi kemajuan SDRI Darul Kamal tentunya bagi pergerakan perdagangan mahasiswa mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan akhir-akhir Assalamualaikum Wr Wb